Selain kemegahan patung-patung raksasa, Garuda Wisnu Kencana atau GWK Kultural Park juga menyuguhkan pertunjukan seni dan budaya Bali. Sebanyak 15 pertunjukan khas Bali dijamin bikin terpesona. Yuk catat jadwalnya, jangan sampai ketinggalan. GWK Kultural Park sebuah taman budaya menjadi interpretasi atas kekayaan budaya Bali dan menjelma dalam berbagai wujud seni patung, ritual budaya, dan beragam pertunjukan seni khas Bali. Lokasinya pun beragam, ada di Ampitheater, Lotus Pond, dan Plaza Wisnu. GWK punya Ampitheater dengan kapasitas 800 orang untuk menjuguhkan tarian-tarian khas Bali. Jadi pengunjung yang datang nggak cuma lihat patung saja, tapi bisa menyaksikan kesenian Bali yang spektakuler. Di sisi kiri dari pintu masuk kawasan ini terdapat panggung Ampitheater. Di panggung ini setiap harinya dipertunjukkan beberapa tari tradisional Bali. Tari-tari yang dipentaskan tersebut antara lain Tari Cilinaya, Tari Topeng Tua, Tari Cendrawasi, Tari Legong Keraton, Tari Baris, dan Tari Barong Rangda. Guys, tak perlu khawatir untuk menyaksikan semua pertunjukan seni di atas. Anda tidak akan dikenakan biaya tambahan. Cukup hanya membayar biaya tiket masuk saja. Tiket masuk pada saat video ini dibuat mulai dari Rp125.000 per orang untuk tiket reguler, Rp200.000 per orang untuk tiket eat and treat, dan Rp300.000 orang untuk tiket ultimate yang berkesempatan mendapatkan akses ke lantai 9 dan 23 patung GWK. Tari Sekar Jepun 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 selamat menikmati 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 semakin penasaran dengan spektakulernya pertunjukan seni di GBK Kultural Park dijamin liburanmu akan semakin berkesan semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda untuk memilih tempat wisata menarik selama di Bali jangan lupa klik like and subscribe sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton